Intro Polres Batubara gelar giat serah terima jabatan yang diadakan di halaman apel Mako Polres Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan 50 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Ada pun pejabat yang diserah terimakan jabatan antara lain, Kepala Bagian Operasional, Kepala Satuan Lalu Lintas, dan Kepala Satuan Sabara. Dalam waktu yang bersamaan, juga dimutasikan Kepala Subbagian Hukum AKPH Sinabela menjadi Wakapolsek Kota Pinang, Ibtu HW Siahaan menjadi Kapolsek Air Joman Polres Asahan, dan kenaikan pangkat penghargaan Nararia, Aibtu L. Sianturi menjadi Ibda. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang mengatakan, Pergantian pejabat yang lama dan yang baru, hal yang biasa dalam instasi kepolisian. Ini semua untuk meningkatkan karir dan kinerja masing-masing personil. Kita ada lakukan serat lima jabatan ya, dari pejabat lama, antara lain Kabak Ops, Pakuasa Purba, Kumpol, kemudian ada Kasat Lantas, kemudian ada Kasat Sabara, kemudian KBU Lantas, dan Kasubak Hukum. Nah ini ya, mereka tentunya dipromosikan ke tempat yang baru, dan sebagai penggantinya juga yang baru, ya. Kita serah terimakan hari ini. Yang tujuannya untuk penyegaran dan organisasi di kepolisian itu biasa, ya. Serah terima jabatan itu hal-hal yang biasa, untuk meningkatkan kinerja daripada masing-masing personil, khususnya di fungsi masing-masing. Agar pejabat yang lama maupun yang baru, yang lama kemudian menempati, segera melapor ke kesatuan yang baru, sedangkan pejabat yang baru menyesuaikan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka Tribrata TV, Salam Tribrata! Sub indo by broth3rmax